selamat menikmati selamat menikmati kenapa saya tidak upload video seperti itu dan langsung saja kita play videonya let's go oke sebelumnya part 1 bagi kami kreaksi bukan tradisi melainkan harta yang tak terbeli yang bagi kami jalanan adalah sekolah tapi ingat dan anggap kami sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh tu suaminya sudah 3 hari ini van siapa ni sendiri mobil ni ada bosnya ada bos oh kerja bawa mobil jadi jadi sobir mikor lainnya asmah besar aja itu kedai depan tu ada baju perempuan dia tu depan tu ada yang besar ke masih ada kalau kami sini doang kalau kami saya sayang itu beli ada 15 orang anak laki perempuan kemudian kan belum tutup kan boleh nanti cari kan kak oh dari Malaysia belanja anak-anak tutup pukul berapa tutup ini mau tutup mau tutup ambil saya siap ya sekejap zaman sekarang ini zaman sekarang tinggal gini doang sih yang lagi ngetrend model sekarang ambillah ini hitam ni ambil juga yang dikasih yang dikasih yang dikasih yang dikasih yang dikasih yang dikasih kalau ada 25 tapi soang adik kecil beli apa ya beli ya beli ya beli ya semua dibeli ya ini mana sini senangan ini bosnya kan bosnya mana ibunya bos ini ada saiz M banyak M seluar pun ada sekali ini baju perempuan lelaki coba tengok dulu SL ada dua yang lain itu banyak M ada dua besar sikit yang lain itu kecil tak tahu tersebuai tak ada budak-budak juga ya saya tak berhati pun sebelum-sebelumnya imam sini lah Assalamualaikum 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 jadi Alhamdulillah syukur pada Allah dia beri kita dalam hidup ini nikmat yang sangat banyak tak berhenti nikmat Allah beri dalam hidup kita bapak semua untuk kita banyak berterima kasih pada Allah dia sangat sayang kita mana kita pergi ingat Allah itu sayang saya dia tak pernah lupakan saya dia tengok saya dia dengar doa saya dia yang beri kita rezeki yang tak lupakan kita untuk banyak syukur pada Allah bila kita mati apa yang kita bawa cuma iman iman malan kita sebelum kita balik pada Allah kita kena menjadi hamba Allah yang baik dan selalu beristighfar minta ampun bila kita istighfar Allah ampun dan lusa-lusa kita dalam hati semua sungguh Ya Allah aku nak bertawabat pada engkau semua sungguh Ya Allah aku nak bertawabat pada engkau aku nak minta ampun aku bertawabat pada engkau bila kita macam tu nanti Allah maafkan kita Allah ampun lusa kita kalau kita kenal Allah dimanapun kita berada kita bahagian satu hari saya kerja kok kuat cari duit nak tolong mak bapak saya cakap tadi kerja siang malam kerja-kerja-kerja hari saya ada duit maksir dah terbaring lah tak boleh bangun jadi saya fikir duit tu tak boleh tolong mak ayah saya yang boleh tolong mak ayah saya apa yang boleh tolong iman dan amanan abang ya abang baik-baik ni jangan tinggal solat walau di mana-mana kan semua bapak orang baik-baik ni jangan pernah putus asa daripada percaya tu dia sayang kita ni mak ayah ada lagi? ada ibu ibu ada? bapak tak ada? ayah meninggal bila? yaudah lama sih kemarin juga gak sempat bekar rasa salam ada rasa 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 ada sempat cakap kekuburannya aja tu hampir 2 tahun kita si lebaran ini lebaran kemarin juga belum ok tu cuba kata ya Allah ampunkan dosa bapak saya mak saya hadiahkan mereka syurga ke daus selalu doakan ayah kan mak doakan nanti dalam syurga kita jumpa balik mak ayah kita saya tu rindu mak saya saya mimpi suara mak saya selalu saya cari suara mak saya tapi saya tak boleh dapat suara ni rindu mak saya baik saya betul-betul rindu mak sebab tu saya buat-buat ni nombor satunya teringatkan mak bagi duit dia tak boleh bagi dah cara buat baik pada mak ayah kalau dia dah tak ada kita doakan dia sebab dia asyik ha abang orang macam ni lebih dekat pada Allah lebih pada orang alim dekat pada Allah ha masya Allah macam saya ni hampak dia jambut-jambut dia tengok dia pernah jumpa pakcik kerja nelayan tangkap ikan anak semua tak nak balik sebab bapak dia garang tapi dia cerita dekat saya atas sebut bila dia tak dapat dia nangis yang dengar cuma ikan yang dengar cuma laut kan orang semua tak dengar dia menangis itu bapak itu ayah punya sayang jadi sayang bapak itu kan ini apa dah dibanding menangis fikiran enggak saya merasa bahagia sahaja bahagia bisa berkumpul kayak begini kayaknya gak mungkin keulang lagi gitu mohon mau menang kayak begini sudah gembira ya kalau ini pulang nanti kau akan cek kau akan cek kau akan makan saya naik ya saya terima kelas 2 itu memang benar-benar belum pernah ketemu orang di kelas 2 sampai sepan dari kelas 2 ini sampai sepan ketemu-temu tau-taunya udah meninggal apa dan saya aja gak gak melihat jasabnya gak melihat kuburannya aja saya gak tau padahal saya rindu saya pengen doang ibu saya udah saya pengen banyak tapi saya gak tau kuburan ibu saya dimana saya gak tau saya cuma berdoa sama Allah seperti yang saya tunjuk saya berdoa sama Allah ya Allah tunjukkanlah jalanmu ya Allah untuk saya bisa mendoakan ibu saya benar-benar saya gak gak tau ibu saya dimana saya cuma berharap saya ketemu dan saya melihat umur ibu memang saya pernah berbuat kesalahan sama bapak saya jadi sampai saya berdoa sama Allah iya Allah ibu saya ibu saya budak kita ini alat terima ini kita makan ini kita kita di rumah aja buah sama saya 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 orang buat silap kan orang baik 5 5 6 6 saya cuma berdua saya cuma berdua saya cuma berdua saya pengen pun juga semua semua orang tapi tetap saya enggak ngebolnya saya cuma bisa berdua semua 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 ada aneh apa yang lebih baik saya minta maaf kita beri apa yang terbaik dalam hidup kita iya yang saya perlukan itu mudah-mudahlah beri kebaikan part 3 ada part 3 ni guys kereta tepik terima kasih 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 tapi keterbatasan kita kita tak seperti ustaz keterbatasan kita mungkin daripada harta yang lebih baik tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling membantu saling istilahnya memberikan kebaikan kepada orang lain Sharing kebaikan kita Kalau kita mampu dengan jasa Kita boleh bantu dengan jasa Kalau kita bantu dengan harta Boleh bantu dengan harta Kita bantu dengan harta Banyak istilahnya Orang-orang yang seperti ini Butuh istilahnya Bukan Kalau bahasa Indonesia Butuh ya kan Butuh perhatian daripada kita semua Perlu Sangat-sangat perlu Perhatian daripada kita Karena Terkadang mereka ini Allah Tak ada orang tua pun Tapi mereka Macam tegar Dan orang-orang di luar sana Pasti menganggap Wah anak ini gak benar Tapi ingat Jangan pernah mengandang Seseorang itu Daripada luarnya saja Boleh jadi yang berjanggut Bersih pakaiannya Tapi hatinya kotor Tapi mereka Takkan mereka sombong Kita boleh nih sombong Sebab apa? Wah pakaian kita bagus Rumah kita mewah Kita sombong dengan hal itu Tapi mereka tak sombong Apa yang akan membuat Mereka sombong Bahkan Boleh jadi Hati mereka Lebih bersih Daripada kita semua Allahuakbar Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Terima kasih Kami ucapkan sekali lagi Beribu-ribu terima kasih Kami ucapkan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini menyadarkan kita semua Dan juga menyadarkan Insya Allah Kalau kita share semuanya Di Facebook Seperti ini Maka akan banyak orang-orang Indonesia Juga yang akan menonton video ini Dan membuat sadar Bahwasannya betapa pentingnya Ketika kita itu Mengayomi mereka Bagi perhatian kepada mereka Mungkin selama ini Allah Kita tak tahu Anak cakap apa Mungkin kita terlalu Buruk Menganggap mereka Tapi dengan Adanya Ustaz Ebit Liuni Datang kepada mereka Dan Itu Pasti akan menyadarkan Setiap orang Bahwasannya Tidak semua orang Yang seperti itu Tidak baik Terima kasih Datingkan video ini Saya Pak Bin Undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah sokong Ustaz Ebit Liun Yang sudah sokong juga Channel saya ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih